Silahkan dibentuk kelompoknya dan kali ini tugas buat kalian setelah kalian terbentuk membuat formasi kelompok Sengaja dibuat disini ada laki dan perempuan untuk menjadi satu biar tujuannya kalian berdiskusi Karena ini adalah negara demokrasi jadi kalian boleh menyampaikan argumennya ya Halo tolong dengarkan baik-baik nanti kalau kalian tidak mendengarkan baik-baik maka tidak akan bisa menjalankan perintah di dalam permainan kali ini Yang jelas setelah ini nanti akan ada pengembangan diskusi kalian akan tampil dan masing-masing kelompok nanti akan menjadi mewakili dua atau tiga yang ke depan untuk sebagai juru bicara Halo? Tidak usah membahas siapa yang jadi juru bicaranya sekarang Yang terpenting sekarang kalian berusaha untuk mengerjakan tugas dari Pak Dwi sebaik-baiknya Dan tidak boleh kalah dengan kelompok yang lain Yang Pak Dwi prioritaskan nanti justru di akhir presentasinya Dan dinilai sekarang yang Pak Dwi nilai adalah diskusi kalian Kelompok yang ngomong sendiri di dalam kelompok silahkan dicatat Nanti akan hadiah dapat hadiah khusus dari Pak Dwi Nah silahkan nanti tolong yang tidak berbicara sama sekali di dalam kelompok atau tidak urun rembuk di dalam kelompok Silahkan juga dicatat ya jadi Pak Dwi kepingin semuanya disini aktif Kalau tidak tidak aktif atau sebagian ada yang jadi oknum ya mengganggu kelompok yang lain atau usil di dalam kelompok yang lain Atau justru tidur-tiduran maka akan dapat hadiah dari Pak Dwi Oke tugasnya tolong perhatikan baik-baik disini ada gambar ini adalah lambang contoh lambang dari perempuan Dan ini lambang dari laki-laki Kalau kemarin kalian hanya mengidentifikasi dari jenis kelamin saja Sekarang Pak Dwi kepingin kalian mengidentifikasi tentang peran gender Peran gender itu ya adalah bukan melihat seseorang dari jenis kelamin Tetapi melihat dari perannya dia menggunakan kelaminnya maksudnya gitu ya Maksudnya kelaminnya itu dia sebagai wanita atau sebagai pria Ya nanti kalau bincang bahas saja sendiri kamu ya Oke nah masalah itu hak kalian untuk membahas hal itu Nanti kalian presentasikan dan masing-masing kelompok tidak boleh sama persis Yang terbaik menurut Pak Dwi dan menurut kalian yang hadir disini Nanti karena dinilai ketika presentasi maka akan dapat hadiah juga Tugasnya kalian nanti melengkapi peran gender dengan aksesoris yang ada disini Kumis, rok, jean, celana, wig, rambut, anting-anting, tattoo, kaos dalam Kaos dalam itu kalau kalian sering lihat kaos kotangan itu Sekarang kan masih banyak yang keluar pakai kaos kotangan ya Potong cepat, rambut panjang, gelang, kalung, dan terakhir bonus adalah akek Karena tren baru sekarang akek Nah kalian lengkapi dari masing-masing gambar ini Dan alasannya apa Apakah ini aksesoris ini masuk di dalam laki atau perempuan Atau kedua-duanya ya Kalian lengkapi nanti dengan alasannya apa Dan selain alasan kalian juga bisa mengupas Temuan yang ada di masyarakat yang kalian saksikan sendiri Jadi kalau kalian melihat di masyarakat itu ada yang memakai aksesoris salah satu seperti itu Walaupun kelaminnya beda Nanti kalian tuliskan di situ Dan kalau perlu jawaban yang semakin bagus Tiap satu aksesoris itu kamu kasih alasan Terus kemudian kamu kasih temuan di lapangan Terus kamu kasih pendapatmu seperti apa Itu adalah jawaban hasil diskusi yang luar biasa Kalau yang setengah biasa Itu kalian hanya memberikan aksesoris apa Alasannya apa Tidak memberikan temuan Tidak memberikan solusi Itu setengah biasa Yang paling ndek dewe Yang paling standar biasa Kalian hanya menyantumkan aksesoris Tanpa memberikan alasan Berarti berharap jadilah kalian kelompok yang luar Biasa Kalau luar dunia nanti setelah ini Kamu tahlilan tidak apa-apa Ya Luar dunia kan di akhirat Ngomong yang jelas Luar biasa Apakah kalian bisa dipercaya menjadi kelompok yang luar biasa Kalau bisa Pak Dwi tunggu hasilnya Waktu 10 menit untuk berunding dengan kelompoknya Tidak ada istilah Beh, beh, beh Ya Semuanya harus sanggup dan bisa Boleh kalau ada usulan bincong tadi yang dimasukkan Boleh Selama itu dalam proses diskusi Sopan dan santun nanti presentasi Boleh silakan Kerja dimulai Ingat Eh Tanpa suara segera dilaksanakan Boleh membuka referensi dari LKS Ya boleh Referensi tentang gender dari LKS Boleh Kalian buka Untuk baca-baca saja Tapi yang terpenting justru temuan di luar Temuan yang di luar itu yang Pak Dwi harapkan Terserah Itu hasil diskusimu nanti Mau kamu gambar Mau kamu tulis abstrak Tulisan biasa Tidak apa-apa Ya Terserah kamu Silakan Dibahas Silakan Ingat Waktu berjalan terus ya Segera manfaatkan waktu sebaik-baiknya Manfaatkan waktu sebaik-baiknya Untuk bekerja Kelompok Ya Boleh terserah kamu Terserah kelompok kamu untuk mendiskusikan hal ini Boleh dalam bentuk gambar Boleh dalam bentuk tulisan Yang terpenting jadilah kelompok yang luar biasa itu tadi Jadi Kalian menyebutkan kriterianya apa Di laki dan perempuan itu Kemudian alasannya apa Terus kamu ceritakan juga di lapangan Kamu menemukan apa yang terjadi Nah Terus kemudian kamu berikan solusinya Biar itu pantas atau tidak Tidak atau pantas Seharusnya seperti apa Itu pendapat kalian Dan itu kalau kamu melakukannya Maka kamu akan jadi kelompok yang luar biasa Dan dapat hadiah Oke Silahkan Boleh diterangkan dalam bentuk gambar ya Dalam bentuk tulisan juga boleh Silahkan Dua-duanya Laki dan perempuan yang diamati ya Andai pun ada yang bias-bias Juga boleh kalian masukkan Terserah yang penting kalian sopan ya Yang Yang terpenting ketika menyampaikan nanti sopan dan santun Silahkan Pak didokumentasikan Silahkan berunding Potong cepat itu potong pendek Potong cepat itu potong pendek ya Seperti Terserah kamu Terserah dalam kelompokmu Yang terpenting saat tampil nanti harus jelas Boleh dalam bentuk gambar Boleh dalam bentuk tulisan Tidak ada larangan Silahkan kalian berekspresi Tidak ada larangan 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 selamat menikmati yang aktif ini membaca atau ikut bergabung disini atau mau dapat hadiah dari Pak Tuhan atau mungkin dijadikan peraganya mungkin ya silahkan bergabung biar dia jadi peragian nanti silahkan alasan penemuan pendapat alasan kriteria masuk dimana alasannya terus kemudian temuan kamu di lapangan jadi kamu menemukan per item seperti itu ya di lapangan terus kemudian kamu berikan solusinya solusi pendapat itu apakah ini pantas dilakukan ini tidak ini tidak dilakukan ini pantas dilakukan ya atau mungkin ada cara yang lain yang harus dihindari atau dilakukan atau malah justru diharapkan seperti itu ya alhamdulillah mau bergabung luar biasa oke yang bati berharap seperti ini tinggal ini mau bergabung gak ini oh sudah ya oke luar biasa sudah menemukan formulanya sudah menemukan hasilnya silahkan dibahas bagi mengingatkan ya yang terpenting bukan di gambarnya nanti tapi justru di analisisnya ya kriteria alasan temuan di lapangan terus kemudian solusi pantas atau tidak mana yang harus dihindari mana yang harus dilakukan ya itu bisa luas itu yang diharapkan jadilah kelompok yang luar biasa yang sesuai Pak itu inginkan ya oke gimana hasilnya sudah mulai ya nanti yang tidak aktif catat sebagai oknum ya waktu sangat berharga berjalan terus harus selesai ya enggak kan ya weh enggak boleh ganggu kelompok lain ya tolong tolong ditanyai pendapat biar dia memberikan masukan yuk ayo bisa kamu bisa ya ya bisa enggak apa-apa di kertas sobean enggak apa-apa yang penting besok tampil presentasi harus siap boleh dibawa bukunya boleh dengan sobean enggak apa-apa ya besok waktu presentasi harus siap dua atau tiga saja nanti yang tampil ya yang penting sekarang kerjanya harus semua diskusi ini harus semua ya diskusi harus semua tapi nanti saat tampil hanya dua atau tiga saja silahkan kamu kelompokmu enggak selesai ya oh silahkan ya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.